Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Sutrisno Trisno Baik disini saya mendapatkan servisan HP Samsung C3 Pro dan disini saya ingin membagikan cara untuk membukar casing HP C3 Pro, C4 Pro, C2 dan di tipe-tipe HP lainnya sama seperti ini caranya ya teman-teman HP ini tidak berfungsi tombol on offnya jadi bila tombol on offnya tidak berfungsi kita bingung ya teman-teman yang berfungsi hanya tombol home nya saja Jadi bila HP ini habis testnya HP ini sampai mati si pemilik pasti bingung ya teman-teman karena HP pasti mati total Baik langsung saja menuju ke permasalahannya bagaimana cara untuk membukar casing ini caranya simak teman-teman caranya seperti ini Yang kita siapkan adalah karbu cleaner Karbu cleaner ini alat untuk membersihkan karbulator motor ya Tapi sangat manjur sekali bila kita melakukan untuk membongkar casing HP yang seperti ini Tidak usah memakai blower tidak usah memakai open Karbu cleaner ini sangat manjur sekali caranya seperti ini teman-teman Kita oleskan di samping-samping ini sampai merata ya teman-teman Kita oleskan sampai memutar Nah setelah kita oleskan sampai memutar ini kita tunggu sampai 3 menit atau 5 menit ya Kita tunggu 3 menit sampai 5 menit biar lemnya ini sudah tidak lengket lagi Setelah 3 menit sampai 5 menit langsung saja kita siapkan Alat untuk melepasnya ya Caranya seperti ini teman-teman simak baik-baik dan harus hati-hati Jangan sampai pecah karena kalau pecah kita bisa dekor bangkrut ya teman-teman ya Karena LCD ini sangat mahal sekali Jadi kita hilangkan lemnya memutar seperti ini ya teman-teman Ini lemnya sebenarnya sudah tidak lengket lagi Karena sudah terkena karbu cleaner Alat yang manjur untuk membersihkan lem Nanti kalau sudah dapat selah seperti ini langsung kita angkat saja ya teman-teman ya Nah Dapat selah seperti ini langsung kita angkat saja LCD-nya Nah caranya seperti ini teman-teman langsung kita angkat Di sini ada tutup Flexible LCD ya Kita lepas dulu Kita congkel Waduh kemana tadi ya Oh ini Lari dia Nah ada tutupnya seperti ini teman-teman Nah langsung kita lepas saja LCD ini ya Seperti ini lemnya Nah Mantap Joss marikajoss LCD tidak pecah Langsung saja kita bongkar Mesinnya ya Langsung kita ambil Karena tombol off tidak berfungsi Kita lepas semua Baut-baut ini ya Bautnya kita lepas semua Nah setelah terlepas semua bautnya Ini langsung saja kita Lepas casingnya ya teman-teman ya Nah kita angkat Nah seperti ini teman-teman Nah jalur on off ini Ikut dengan blazer ya Jalur on off ini ikut dengan blazer Jadi harus kita melepas blazer ini ya teman-teman Kita lepas kita ganti ya Tombol on off nya Kita congkel dulu blazer nya Jalur on off ini Ini Ikut dengan blazer ya Nempel disini Ini jalur on off nya ya Ini jalur on off nya Nempel ke fleksibel on off ini teman-teman Jadi Kita Kalau rusak tombol on off nya Kita angkat saja Lalu kita ganti Baik setelah kita ganti Kita uji coba Ternyata HP sudah bisa Hidup kembali dengan normal Tombol on off sudah berfungsi dengan baik Teman-teman Mantap jos marika jos Dan jangan lupa Like subscribe update share Dan dapatkan video saya yang berikutnya Dukung terus channel saya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh